Akhirnya sampai juga kita di episode terakhir Agatha All Along Di episode ke-9 ini kita dibawa flashback untuk melihat kisah masa lalu Agatha Harkness bersama dengan anaknya Nicola Scratch dan pertemuannya dengan Rio Vidal Seperti apa kisah tersebut? Universe, let's talk about it Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu Buat kalian yang belum pernah menyaksikan sama sekali serial Agatha All Along yang seluruh episodenya sudah bisa kalian saksikan di layanan streaming Disney Plus Hotstar Di Salem, Massachusetts tahun 1750, Agatha yang masih muda berlari mengenakan jubah ungu di mana dia dalam kondisi hamil dan bersiap-siap untuk melahirkan Sayangnya, tenaga medis yaitu Jen yang bertindak sebagai bidan tidak ada di sana untuk membantunya Ketika dia mulai mengalami kontraksi, Rio muncul dengan jubah hijau Agatha memohon kepada Rio agar membiarkan bayinya hidup Namun Rio hanya menawarkan waktu saja Ketika Agatha bertanya berapa lama, Rio menghilang tanpa jawaban Akhirnya, Agatha pun melahirkan Memeluk putranya dengan penuh kasih sambil berkata bahwa dia lahir dari nol Tidak lama kemudian, Agatha mendekati sebuah kelompok penyanyi dengan bayinya Nicholas di gendongannya Berpura-pura lemah dan membutuhkan makanan Para penyihir hutan awalnya ragu, tapi tetap mengundangnya untuk masuk Agatha tersenyum malu-malu sebelum akhirnya mencuri semua kekuatan mereka tanpa belas kasihan Sang bayi, Nicholas tertawa kecil dan Agatha berkata kepada putranya bahwa mereka akan sangat pandai melakukan ini Enam tahun berlalu, Agatha kelihatan mengajarkan Nicholas secara-cara liciknya Nicholas mencuri barang dan memancing penyihir untuk datang ke rumah Agatha Dimana dia akan mencuri kekuatan mereka Ketika Nicholas bertanya kenapa ibunya membunuh penyihir lain Agatha menjelaskan bahwa itu dilakukan untuk bertahan hidup Nicholas bertanya apakah mereka bisa hidup bersama dengan para penyihir tanpa membunuh Namun Agatha menolak karena para penyihir pasti akan mencoba untuk membunuh mereka Nicholas mulai menyanyikan versi awal dari The Ballads of Witches Road Dan Agatha pun akhirnya ikut bersama dengan nyanyian tersebut Menikmati momen bersama dengan putranya Namun Agatha memperingatkan bahwa dengan segala kekuatannya Dia tidak dapat menyembuhkan Nicholas atau melindunginya dari apa yang akan datang Pada akhirnya, yang tak terelakkan akhirnya terjadi Nicholas terbangun pada suatu malam dan kemudian melihat Rio Vidal melambaikan obornya Atas dorongan Rio Vidal, Nicholas mencium ibunya Sebagai tanda perpisahan sebelum akhirnya pergi menemui Rio Ketika Agatha terbangun, dia menemukan putranya sudah meninggal Dia pun hancur dan menangis, memohon lebih banyak waktu Dia kemudian menguburkan Nicholas sambil menyanyikan lagu balada untuknya Dan menyimpan sehelai rambutnya di dalam liontin Ketika Agatha menyanyikan balada tersebut Seorang penyihir lain mendengarnya dan bertanya tentang The Witches Road Meskipun Agatha terganggu karena sedang berada di pemakaman putranya Agatha mendapatkan ide Dia mengumpulkan sekelompok penyihir dengan trik yang sama Menjebak mereka untuk mencuri kekuatan mereka Hal ini dilakukan oleh Agatha selama berabad-abad Yang memperkuat dirinya dengan membunuh penyihir lain Dengan dalih bahwa ketika mereka menyanyikan lagu balada tersebut Maka jalan menuju Witches Road bisa terbuka Namun ketika para penyihir menyadari bahwa The Witches Road sebenarnya tidak ada Mereka pun akhirnya mulai menyerang Agatha Dan kemudian Agatha menyerap kekuatan mereka semua Kisah kemudian terus berlanjut di masa kini Ketika Agatha muncul dalam wujud hantu di kamarnya Billy Dia menegaskan bahwa pengorbanannya bukan demi Billy Melainkan keputusan penuh perhitungan Agatha mengungkapkan bahwa The Ballad of Witches Road hanyalah tipu daya Jalan itu baru menjadi nyata ketika Billy menciptakannya Billy merasa bersalah atas kematian Alice, Lilia, dan Sharon Namun Agatha meyakinkan Billy bahwa sebenarnya Alice dibunuh oleh Agatha sendiri Lilia memilih untuk mati sementara Sharon tidak relevan Selain itu Billy sebenarnya menyelamatkan Jane Yang harusnya dibunuh oleh Agatha Agatha mengingatkan Billy bahwa menjadi penyihir berarti harus menerima rasa bersalah Namun Billy bersikeras, dia tidak akan pernah terbiasa Di ruang bawah tanah, Billy mencoba untuk mengusir Agatha menggunakan mantra dan liontinnya Namun gagal Agatha mengaku bahwa dia tidak bisa pergi karena belum bisa menghadapi Nicholas Ketika Billy mengatakan Nicholas pasti akan memaafkan Agatha Dia teringat akan putranya Akhirnya, Agatha dan Billy memutuskan untuk bekerja sama mencari Tommy Setelah Billy menutup pintu ke Witch's Road Satu pintu tertutup dan pintu lain pun akhirnya terbuka Sebuah tangga bercahaya yang akan memulai petualangan baru Agatha dan Billy Akhirnya kita sampai di episode terakhir dari Agatha All Along Dan ini dia beberapa detail yang bisa kalian temukan dari episode ke-9 Yang berjudul Maiden Mother Crown Selain merupakan bagian dari lirik The Ballads of Witch's Road Maiden Mother Crown adalah konsep klasik dalam mitologi dan simbolisme yang sering dikaitkan Dengan siklus kehidupan perempuan dan kekuatan feminin Termasuk konteks penyihir dan sihir itu sendiri Untuk Agatha Harkness, konsep ini bisa diartikan sebagai cerminan perjalanan hidup Kekuatan dan evolusi karakternya yang sudah dialengkapi Maiden yang berarti perawan melambangkan awal kehidupan atau kepolosan dan potensi yang belum terwujud Yang sebenarnya sudah pernah terlihat dalam serial WandaVision Terutama yang diperlihatkan pada saat dia dihukum oleh ibunya Karena telah menggunakan sihir gelap Kemudian di episode ke-9 ini merupakan fase yang mewakili penciptaan pengasuhan dan perlindungan Yang diperankan oleh Agatha ketika dia melahirkan putranya Nicholas Kretsch Dia menciptakan Nicholas dari nol tanpa sihir atau mantra From scratch Yang memperlihatkan perannya sebagai seorang ibu dalam arti literal Namun dalam versi Agatha Aspek ini juga memiliki sisi gelap Karena dia menggunakan The Ballad of Witch's Root Untuk memperkuat dirinya Menunjukkan bahwa perlindungan yang dia berikan Seringkali didorong oleh ambisi dan rasa kehilangan Sementara Kron melambangkan kebijaksanaan, pengalaman, dan kekuatan yang matang Juga isolasi dan rasa kehilangan Ini terlihat pada saat Agatha yang lebih tua Terutama pada saat dia muncul sebagai hantu dengan rambut putih di episode ke-9 Sebagai Kron, dia adalah sosok yang penuh dengan kekuatan dan pengetahuan Tapi juga dihantui oleh keputusan dan kehilangan yang dia alami Terutama kematian putranya Kehadirannya sebagai roh memberikan kedalaman pada karakter ini Yang menyoroti sisi bijaknya Meskipun dia menyimpan luka yang emosional Jadi bagi Agatha, Maiden Mother Kron bukan hanya sekedar perjalanan hidup Tapi juga merupakan refleksi dari bagaimana dia memanfaatkan sihirnya Ketiga fase ini menggambarkan bagaimana dia terus beradaptasi, bertahan, dan mendominasi dunia sihir Dengan campuran kebijaksanaan dan ambisi gelap Yang membentuk dirinya sebagai Agatha Harkness yang kita lihat di ending episode ke-9 Kita kemudian melihat kelahiran putra Agatha, Nicholas Scratch Pada tahun 1750 Yang berarti terjadi 57 tahun setelah Agatha membunuh Evanora Harkness dan Covennya Agatha mengkonfirmasi dan menekankan bahwa Nicholas adalah ciptaan uniknya Agatha Seperti yang dia katakan, pernyataan ini bisa diartikan secara literal bahwa Nicholas adalah hasil dari sihirnya Agatha tanpa keterlibatan orang lain Yang tentu saja membuatnya mirip seperti Billy Maximoff Dimana Billy dan Tommy sebenarnya juga lahir tanpa ayah Dan merupakan hasil manifestasi dari kekuatan besar Wanda Maximoff Maka Nicholas bisa menjadi perwujudan kekuatan dan kehendak dari Agatha sendiri Tapi ada juga teori yang menyebutkan kemiripan Nicholas dengan figur Yesus Yang disebabkan oleh beberapa elemen simbolis dan tematik Seperti kelahiran yang ajaib Sama seperti Yesus yang dilahirkan dari perawan Maria melalui campur tangan ilahi Nicholas dilahirkan tanpa kehadiran seorang ayah Dan hal ini menciptakan narasi kelahiran suci yang penuh dengan keajaiban dan misteri Kematian Nicholas, terutama setelah dia diambil oleh Rio Vidal alias Death Bisa mencerminkan tema pengorbanan Sama seperti Yesus yang dianggap mengorbankan diri demi umat manusia Nicholas juga menjadi pusat rasa kehilangan dan transformasi dalam hidup Agatha Secara ikonografi, Nicholas ditampilkan memiliki visual yang mirip seperti Yesus Dimana dia punya rambut panjang dan wajahnya yang penuh dengan kedamaian Ini mungkin merupakan cara visual untuk memperkuat asosiasi dengan figur religius Yang melambangkan kesucian, kemurnian, dan bahkan martir Hubungan antara Agatha dan Nicholas memiliki dinamika emosional yang cukup kuat Seperti hubungan Maria dan Yesus dalam tradisi Kristen Kematian Nicholas menjadi titik besar bagi Agatha Mencerminkan rasa kehilangan yang sangat dalam yang sering dikaitkan dengan kisah Maria Dalam sumber aslinya, Nicholas Krets diperkenalkan dalam komik Fantastic Four isu nomor 185 Yang dirilis pada tahun 1977 Dia merupakan putranya Agatha Harkness dan berasal dari kota kecil New Salem Sebuah komunitas rahasia yang dihuni oleh para penyihir Nicholas tidak pernah sejalan dengan ibunya Nicholas memandang Agatha sebagai pengkhianat karena meninggalkan New Salem Dan membantu para pahlawan super seperti Fantastic Four Dimana Agatha juga pernah menjadi perawat untuk Franklin Richard Nicholas akhirnya memanfaatkan pengaruhnya di New Salem untuk melawan ibunya Dan bekerjasama dengan Salem Seven Sekelompok penyihir muda yang merupakan keturunan dari komunitas tersebut Yang tentu saja membuat Nicholas Krets versi MCU jauh berbeda dengan versi source materialnya Enam tahun kemudian Nicholas terlihat mencuri lonceng dari seorang penyihir Yang memancingnya bersama dengan saudari-saudarinya untuk datang ke tempat ibunya Dan disanalah Agatha membunuh mereka dan mengambil kekuatan mereka Lonceng ini ternyata adalah lonceng yang sama yang digunakan oleh Agatha di awal episode kedua Ketika dia membawakan The Ballads of Witches Road untuk pertama kalinya Bersama dengan para coven yang telah dikumpulkan Episode ini juga mengungkap bahwa The Ballads of Witches Road Awalnya diciptakan oleh Nicholas bersama dengan Agatha Yang kemudian digunakan oleh Agatha setelah kematian Nicholas Untuk memikat banyak penyihir dan mencuri kekuatan mereka Hal ini juga menjelaskan kamar Nicholas yang muncul di episode pertama Yang dimana kita bisa melihat sebuah penghargaan menyanyi yang dimenangkan oleh Nicholas Dalam realitas detektif palsu yang diciptakan oleh mantranya Wanda Karena memang Nicholas hobi bernyanyi Ketika tinggal di hutan Nicholas pernah bertanya kepada ibunya Apakah dia bisa menggunakan ungunya Ini merujuk kepada kekuatan sihir ungu milik Agatha Hal ini terhubung dengan momen di episode pertama Agatha All Along Dimana Agatha Harkness meyakinkan Rio untuk tidak membunuhnya Sampai dia mendapatkan ungunya kembali Di episode ini juga kita diperlihatkan asal-usul dari biji Dandelion Yang sempat kita lihat di episode ke-8 yang digunakan oleh Agatha Untuk menyelesaikan ujian terakhirnya di Witch's Road Bibit Dandelion ini ada dalam liontinnya Nah rupanya asal-usul tersebut diperlihatkan Ketika Nicholas dan Agatha meniup Dandelion bersama ketika Nicholas masih hidup Saat itulah biji tersebut dimasukkan ke dalam liontinnya Agatha Setelah Rio alias Death mengambil Nicholas yang memberikan Agatha waktu 6 tahun Ali-ali langsung mengambilnya Agatha memulai pembunuhan besar-besaran Dia mulai menggunakan The Witch's Road yang diciptakan oleh The Ballads of Witch's Road Untuk memikat para kelompok penyihir dan mencuri kekuatan mereka Agatha ditampilkan menyanyikan balada tersebut bersama dengan berbagai kelompok penyihir Di sepanjang zaman memperkuat mitos tentang jalan tersebut Inilah yang ingin dilakukan oleh Agatha kepada para coven yang baru saja dikumpulkan Bersama dengan Billy Yang mana sebenarnya The Witch's Road memang tidak pernah ada Ide awal sebenarnya adalah datang dari Nicholas Kret sendiri Ketika dia bertanya apakah kita bisa hidup perdampingan dengan para penyihir tanpa harus membunuhnya Yang kemudian ditolak oleh Agatha Sebenarnya upaya pembunuhan terhadap para penyihir tersebut dilakukan oleh Agatha Untuk membuat Rio alias Dad sibuk untuk mengurusi mayat-mayat mereka Sehingga Dad tidak datang untuk mengambil Nikki Jadi ibaratnya Agatha memberikan Dad makanan Yang kemudian membuat hubungan diantara keduanya menjadi semakin dekat Sebenarnya hubungan diantara kedua karakter ini tidak diperlihatkan di episode ke-9 Entah apa alasannya Padahal ini merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan Karena sejak episode pertama tersirat ada hubungan kedekatan diantara kedua karakter ini Kemungkinan keputusan Agatha untuk membunuh banyak penyihir dan menyerap kekuatan mereka Membuat Dad memiliki kedekatan hubungan dengan dirinya Namun tidak diperjelas di episode ke-9 ini Ini membuat Agatha menggantikan posisi Thanos dalam komik Di mana Thanos terobsesi dengan Dad Dan berniat untuk menghabisi separuh populasi dunia Untuk membuat Dad merasa terkesan terhadap dirinya The Ballads of Witch's Road sendiri sebenarnya merupakan sebuah lagu jalan-jalan biasa Yang dinyanyikan oleh Nicola Scratch Nadanya menyerupai lagu anak-anak klasik Rain, Rain, Go Away Yang temanya sebenarnya sangat ringan Lagu ini kemudian diubah oleh Agatha menjadi alat manipulasi dan penghancuran Yang mencerminkan bagaimana sesuatu hal yang sederhana dan polos Bisa diubah menjadi sesuatu yang penuh dengan kegelapan Terutama di tangan seorang seperti Agatha yang terobsesi dengan kekuatan Lagu Rain, Rain, Go Away sendiri adalah lagu tentang mengusir hujan Dan meminta kondisi yang lebih baik Dalam konteks Witch's Road, ini bisa dipahami sebagai Sebuah simbol keinginan Nicola Scratch Untuk mengusir bahaya dan ancaman Dan menjadikan semua kondisinya menjadi lebih baik Terhadap dirinya maupun ibunya Namun lagu ini kemudian diubah oleh Agatha Untuk mendatangkan kekuatan bagi dirinya sendiri Setelah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Billy Di episode ke-8, Agatha yang jauh lebih tua Akhirnya muncul sebagai hantu di depan Billy Di episode ke-9 Yang mengingatkan saya terhadap Miss Minute Agatha muncul dengan rambut putih dan kostum barunya Penampilan ini sangat akurat Sama seperti penampilan Agatha dalam komik Ketika menjadi hantu Agatha mengusulkan kepada Billy untuk bekerjasama Ini seolah menjadi referensi untuk komik Scarlet Witch Edisi tahun 2016 Karya James Robinson dan Vanessa Deldre Dimana dalam komik tersebut The Witch's Road adalah tempat yang nyata Dan Wanda berjalan di jalan tersebut bersama dengan roh Agatha Yang menjadi sekutunya sekaligus sebagai penunjuk jalan Lebih tepatnya Witch's Road dalam komik tersebut adalah dimensi lain Mereka berdua bergabung membentuk Coven 2 Atau kelompok dua penyihir Dimana Billy dan Agatha sepakat untuk mencari Tommy Yang memberikan petunjuk tentang kemungkinan projek MCU di masa depan Dimana kedua saudara Maximoff ini akan dipertemukan kembali Coven 2 sendiri sempat diperdebatkan oleh Agatha dan Jen Tentang lirik dari The Ballads of Witch's Road Dimana Jen mengira lirik yang sebenarnya adalah Coven Truth Projek masa depan untuk kelanjutan dari perjalanan mereka berdua Kemungkinan besar adalah di season kedua Atau mungkin saja kalau tidak dapat season duanya Maka mungkin mereka berdua akan diceritakan Hadir dalam misi pencariannya dalam serial Vision Quest Atau mungkin bagian dari pembangunan cerita Young Avengers di MCU Dan bahkan ingat ada film Scarlet Witch yang sudah lama dirumorkan Yang bisa menjadi salah satu kemungkinan menarik untuk kemunculan kedua karakter ini Dan akhirnya itu dia breakdown episode ke-9 yang menjadi episode terakhir dari serial Agatha All Along Kalau ada detail lain yang pengen kalian tambahkan di video kita kali ini silahkan di kolom komentar di bawah ya Sekaligus saya pengen mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengikuti konten breakdown Agatha All Along Dari episode pertama sampai episode ke-9 Meskipun untuk edisi breakdown Agatha All Along ini saya sering telat untuk uploadnya Mohon dimaafkan untuk hal tersebut Tapi yang jelas terima kasih banyak sudah menemani saya untuk nge-breakdown Agatha All Along Sampai ketemu di edisi yang berikutnya Dan yang paling dekat adalah serial Marvel What If Season 3 Kita bakal ketemu setiap hari untuk ke-breakdown serial MCU tersebut Dan kemungkinan juga akan ada pembahasan tentang film Gravity Hunter yang juga sebentar lagi akan tayang So, terima kasih atas waktunya sudah menonton konten ini Terima kasih atas membership-nya Terima kasih atas SuperTanks-nya Terima kasih atas Sawirianya It's time for me to stand out My name is Eka Stay safe and until next time Sub indo by broth3rmax